Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Tisar Lovers Welcome back again to channel Tisar Update Di kesempatan kali ini Bang Min hadir kembali pastinya Membawa kabar-kabar hangat dan terupdate Spesial Alshad dan KT Randini Tapi jangan lupa untuk pecah tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih Khususnya buat yang barusan dan bergabung Supaya channel ini terus makin bisa lebih berkembang Dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong Menyajikan informasi terkini dan terupdate Seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya Langsung saja yuk guys kita cek apa saja Info-info menarik dan terbaru Seputar Papa Sher dan Mamanya Selen Untuk update-an edisi kali ini ya Check it out Update-an pada kesempatan kali ini Fokus membahas putar update-an Alshad ya guys Kali ini kita mulai dari update-an Instagramnya Fitka Fazo Ahmad Disini tertulis caption Check Amunisi Kebahagiaan Disini dia menampilkan beberapa foto-foto Dirinya bersama dengan para sahabat-sahabat Dan pastinya ada Alshad disitu Di acara launching produk terbaru Dari Scarlet Whitening Terlihat ada Kevazo Ahmad Alshad Berka Atika dan lain-lainnya Termasuk Ari Ciril di bagian belakang Waktu launching produk terbaru dari Scarlet Whitening Pastinya Alshad bagian dari Scarlet Family Termasuk dalam salah satu undangan khusus dari Scarlet Untuk menghadiri launching produk terbaru mereka Masih seputar Alshad dan Scarlet nih Tapi ini agak beda jauh ya Agak melenceng jauh Karena Alshad bagian dari Scarlet Family Pastinya di pernikahannya Cari Ciril Papasad auto diundang dong Kali ini kita ke Instagram Alshad Amat Passion Kenapa? Kita ke Instagram ini karena memberikan update Terseputar outfit Yang dipakai oleh Alshad Waktu hadir di acara weddingnya Cari Ciril Mulai dari Jazz atau Blazer Ini harganya Rp 2.299.900 Dari brand Zara Bagaimana dengan bagian celananya Di update juga oleh Instagram Alshad Amat Passion Celana yang senada dengan blazer Yang dipakai oleh Alshad tersebut Harganya 311 dolar Untuk rupiahnya Kalian rupiahkan sendiri Karena kalau tidak salah Rupiah sekarang Nilai tukarnya itu sama dengan 1 dolar 16.000 Jadi 311 Kalian jumlahkan sendiri Kira-kira temu harga berapa Untuk celana yang dipakai oleh Alshad tersebut Selesai update dari Instagram Alshad Amat Passion Kita ke Instagram Lambetura Kenapa Instagram Lambetura Karena hari ini ada kejadian yang sangat viral Dan juga muncul di berbagai macam Headline News Headline News Berita-berita Dan juga Instagram Instagram Gossip Disitu tertulis headline newsnya Viral Singatama Saperi Perigen berkelahi Tabrak mobil pengunjung Dan juga admin Lambetura Menuliskan caption Dia enggak mau damai loh Apalagi salaman Apalagi ampe minta ganti rugi Pasti kalian penasaran dong Ada apa hubungannya Dengan channel t-shirt update Mengenai singa viral Yang nubruk mobil berkelahi Di taman Saperi Perigen Karena Alshad Siang hari tadi Memberikan update-nya di Instagram story-nya Sudut pandang Point of view Dari seorang pemerhati satwa Seperti Alshad Influencer satwa Seperti Alshad Point of view-nya Mengenai singa yang viral Di taman Saperi Perigen tersebut Simak baik-baik ya Dari kemarin banyak banget Yang nanya pendapat gue Tentang singa yang nabrak mobil Di Taman Saperi Indonesia Perigen Let's show you next Untuk lihat Singa nabrak mobil Nah berdasarkan video sebelumnya nih guys ya Pendapat gue nih ya Singanya nabrak mobil kayak gitu Pendapat gue sih Singanya gak apa-apa banget guys Ya kenapa gak apa-apa Karena singa itu sangat kuat Dan dia nabrak Benda yang lagi diem Dan mobil itu Bodi-mobil termasuk Bagi singa guys Karena dia biasanya di alamnya ya Ditabrak sama Buffalo Sama banteng gitu ya Sama bintang-bintang lain Ketika di hunting gitu Lebih keras Impact-nya bahkan Ada sampai ditendang Sama jerapah Ke banting-banting Dan dia Gak apa-apa gitu Apalagi mobil Benda yang tidak bergerak Alshad itu Dan bodi-mobil itu Termasuk umpuk bagi dia Jadi gak apa guys Singanya Insya Allah aman Karena singa itu sangat kuat guys Jadi jangan khawatir Jadi sudah jelas ya Singanya tersebut Ditambah lagi bukti oleh Alshad Di update-an Instagram story berikutnya Di Sini memperlihatkan singa Yang diada di alam liar itu Tidak apa-apa kok Diterjang oleh jerapah Malahan bukan sekedar ditubruk oleh mobil Atau menubruk mobil Jadi memang sudah alamiahnya Fisik singa itu memang kuat Ini contoh sekuat apa singa Biar kebayang kekuatan mereka Tulis Aalshad di case Sian update-annya tersebut Tapi Ada tapinya nih Disar lovers Karena masih banyak yang kepo Akhirnya banyak yang mendm Aalshad Yang disini ditampilkan langsung oleh Aalshad Hitung-hitung nambah wawasan Kak kok pengemudi mobilnya Gak keluar marah ya Itu yang bikin gue bingung juga Jarang-jarang orang mobilnya ditabrak Tapi gak ngamuk Keluar mobil Balas Aalshad Ada lagi yang menanyakan Itu singanya lagi kejar-kejaran sama temennya ya Bukan maksud menyerang pengunjung kan Dibalas oleh Aalshad Keliatannya mereka kejar-kejaran aja Bukan karena pengunjung Atau ngejar pengunjung sih Ada lagi Kira-kira mereka berantem Karena apa sih Aalshad Mereka kan sama-sama jantan Atau alfa Apakah berantem karena rebutan wilayah Ya Dijawab oleh Aalshad Menurut gue sih Itu kejar-kejaran main-main Soalnya gak ada baku hantem Di video itu Yang ngejar pun begitu Dapat dia gigit Atau gak nyakar Malah kabur Next Isi DM yang ditampilkan oleh Papa Shad Kalau kejadian kayak gitu Apakah pihak Taman Sapari Bakalan ganti rugi A Dijawab oleh Aalshad Biasanya udah termasuk asuransi kan Kalau masuk Taman Sapari Dan yang terakhir Yang ditampilkan oleh Aalshad Isi DM Hitung-hitung nambah wawasan Seingat aku gak Shad Soalnya terakhir aku ke Sapari Ada tulisan kerusakan Ditanggung pengunjung Seingat aku ya Punten kalau salah ya Iya gue juga lupa Nanti searching Atau tanya pihak berkaitan aja Tulis Aalshad Balasnya Melalui update-an Instagram story-nya Nih guys Jadi jelas ya Dengan apanya ditampilkan oleh Aalshad Yang Bang Mi tampilkan di Instagram story tadi Beres update-an seputar Singa viral yang nabrak mobil Saatnya kita keupdate-an penutup Kita berkunjung ke Instagram Mutiara Medan Disini menampilkan foto Dari para Mutiara Medan Yang menyambut kedatangan Kati Randini Di Bandara Kuala Namu yang ada di kota Medan Tertulis caption Mutiara Medan with Titi Senang banget bisa ketemu Titi di awal tahun 2023 ini Semoga next bisa ketemu lagi Dan Titi sering-sering konser di Medan Tulis Instagram ini guys Sekian saja dahulu Untung apa yang dapat Bang Mi update Pada kesempatan kali ini ya Dan Bang Mi akan segera kembali Dengan update-an yang tidak kalah hangat dan seru lainnya Tetap stay tune di channel Tister Update See you in the next video Bang Mi ucapkan terima kasih untuk kalian semua Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh